Anda masih menyaksikan kompas yang dan saudara kita akan memantau situasi demonstrasi di kawasan DPR RI dan ini adalah situasi di depan gedung DPR pasca semalam badan legislasi DPR mengajukan untuk rapat paripurna terkait dengan pengesahan revisi undang-undang pilkada. Putusan ini menjadi kontroversi di tengah masyarakat bahwa adanya tindakan dari badan legislasi yang dinilai oleh masyarakat menganulir dari putusan MK salah satunya terkait dengan putusan partai politik atau gabungan yang telah memiliki kursi yang dapat memendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan paling sedikit 20% jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah. Padahal sebelumnya dari putusan MK bahwa parpol atau gabungan dapat mengajukan dengan memperoleh suara sah sekisaran 6,5% hingga 10%. Selain itu juga terkait dengan aturan batas usia calon kepala daerah pada saat pendaftaran dan ini juga dianulir oleh badan legislasi DPR bahwa dapat dilantik ataupun dapat menuju pemilihan atau maju pemilihan pada saat penetapan atau pelantikan kepala daerah. Kita akan menuju ke Yogyakarta. Sudah ada rekan Michael Aryawan di sana yang memantau situasi aksi demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di kawasan Malioboro. Selamat siang Mika atau Michael Aryawan bagaimana situasi pantauan demonstrasi dari elemen mana saja yang melakukan aksi unjuk rasa pada siang hari ini dan mereka akan menuju kemana untuk menjadi titik kumpul aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada. Ya selamat siang saat ini saya berada di kawasan Jalan Malioboro dan baru saja ribuan masa aksi yang mengawal atau masa aksi yang menggunakan hashtag mengawal putusan MK sudah mulai bergerak dari Taman Parkin Abu Bakar Ali dan saat ini menuju ke gedung DPRD di depan gedung DPRDDI mereka akan berorasi sesaat sebelum akhirnya nanti akan dilanjutkan menuju titik akhir di titik 0 km. Nah masa aksi ini berasal dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa namun memang mayoritas adalah mahasiswa mereka datang dari puluhan perguruan tinggi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta mulai dari UGM kemudian UNY, UIN, UPN, UII dan banyak lagi kampus-kampus yang juga menurunkan mahasiswanya pada siang hari ini untuk melakukan unjuk rasa di mana tuntutan mereka memang disebutkan bahwa mereka menolak aksi pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh Badan Legislatif DPR RI di mana revisi Undang-Undang MK ditolak sebagian dan seolah-olah itu memang nuansa politiknya sangat kental dengan apa yang mereka lakukan oleh Badan Legislatif. Dan dalam orasi-orasi mereka, mereka juga dengan tegas menyebutkan menolak adanya politik dinasti di Indonesia dan mereka melihat sudah sangat terang-terang bahwa politik dinasti itu dilakukan oleh resim Jokowi-Jokowi. Dan saat ini mereka terus mengalir, kalau boleh kami gambarkan masa bergerak dari utara menuju ke selatan dan saat ini masa paling depan sudah berada di seputaran depan gedung DPRD Daerah Estimewa Yogyakarta.